Militer Rusia terus menggempur pasukan Ukraina dalam operasi militer khusus yang masih berlangsung sampai hari ini. Berbagai jenis senjata canggih digunakan militer Rusia dan Ukraina untuk menyerang satu sama lain. Dalam seminggu terakhir, Rusia intens menggunakan rudal jarak jauh berpresisi tinggi, salah satunya rudal Iskander. Rudal Iskander merupakan rudal balistik jarak pendek yang cukup mengerikan di medan pertempuran. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggunakan rudal ini untuk menghantam infrastruktur militer Ukraina. Dalam video terbaru yang beredar di telegram, tampak pasukan Rusia saat menembakkan rudal Iskander ke arah pasukan Ukraina. Dengan sangat hati-hati, pasukan Rusia mencari posisi di antara celah pepohonan untuk meluncurkan rudal tersebut. Sistem rudal operasional taktis Iskander dari Distrik Militer Barat itu menyerang poskomando Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah meluncurkan rudal jelajah, para jurid segera mengubah posisi peluncuran mereka. Rudal pun mengenai target sasaran. Di lansir militarytoday.com, Iskander merupakan rudal balistik jarak pendek, penerus OKSS-23 Spider yang tersingkir di bawah perjanjian pasukan nuklir jarak menengah. Barat menyebut rudal Iskander ini sebagai SS-26 Stone. Rudal ini pertama kali diluncurkan tahun 1996 dan awalnya ditunjuk oleh Barat sebagai SS-X-26. Saat diperkenalkan, rudal ini dianggap sebagai rudal paling canggih dari jenisnya. Sistem misil bergerak jalan Iskander dilengkapi dengan dua misi balistik jarak pendek yang secara signifikan meningkatkan daya tembak unit misil setiap rudal dapat ditargetkan secara independen. Rudal ini mampu mengenai target yang bergerak karena koordinasi target dapat disesuaikan saat rudal sedang terbang. Rudal ini diperkenalkan terbang. Sampai jumpa ya. Buong dua demasiado. Assalamuali kecepatan terbang bergerak untuk memandang panas suara dan berat. Perangalan diden amendment 1922 – PEMBICARA 2